Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pak Maaf ya saya telat main di jalan tadi macet Baik sebelum kita mulai kita foto bersama dulu ya Baik sebelum kita mulai Sekarang pertemuan 9 Sebentar ya jangan tutup dulu Oke saya screenshot dulu ya Masing-masing kelas tolong di screenshot dikirim ke ini ya Ke grup Gak apa-apa campur seluruhnya Sudah dibuka semua senyum yang cakep yang manis Terima kasih ya Selesai Selesai Paling belakang Tampaknya 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 Baik Baik Kuliah kita Sebelum kita kuliah Saya minta Informasi atau respon dulu Nilai-nilai UTSnya sudah Saya berikan sudah dipublish Mungkin ada yang Mungkin ada yang Yang apa Yang keberatan Atau protes Ada gak yang protes Atau yang apa Yang keberatan Menerima semua Menerima semua ya Hari ini topik kuliahnya adalah Analisis metode Sudah kelihatan? Sudah Pak Metode analisis kualitas lingkungan Menggunakan metode entropi Entropi itu adalah Sisa ya Sisa Atau ketidakteraturan Ataupun kekacauan Ataupun Kerugian Jadi entropi Ketidak Ketidaksempurnaan Kekacauan Kesemrawutan Ketidaksempurnaan 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 Yaitu Sunatullah 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 itu Di dalam ilmu Ketahuan Kita kenal dengan Hukum Termodinamika Ya Hukum Termodinamika Siapa yang tahu Hukum Termodinamika Itu Sebetulnya banyak Turunannya ya, tapi Ada dua yang Hal yang penting Hukum termodinamika pertama Kenyinya apa? Saya ingin tahu Hukum termodinamika Hukum termodinamika Sesuatu yang dia dapat Diperbaru lain apa? Sesuatu Tidak dapat diperbarui Tidak dapat Diperbarui Bukan Yang SMA pernah enggak Dengar hukum termodinamika Hukum termodinamika Hukum termodinamika Hukum termodinamika Pernah ya Pernah ya Siapa yang Bisa menjelaskan Izin jawab pak Silahkan siapa namanya Celika Siapa? Celika Iya pak Sebenarnya mohon maaf Kalo untuk hukum termodinamika Satu Menurut saya Energi tidak dapat Diciptakan dan tidak dapat Dimusnahkan pak Ya betul Benar ya Jadi hukum termodinamika Itu bunyinya Energi tidak bisa Diciptakan Dan energi tidak bisa Dimusnahkan Lalu pertanyaannya Siapa yang menciptakan Energi? Izin jawab pak Tuhan melalui alam Saya menyertakan energi Izin jawab pak Tuhan melalui alam Kita melalui lagi Pokoknya Yang menciptakan adalah Tuhan Oke Yang memusnahkan energi Siapa? Tuhan juga pak Yang jawab siapa tadi Baru saat Agina ya? Agnia 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 Kapan energi itu Dimusnahkan oleh Tuhan? Tahu Tuhan gak tahu Sudah hari Ki Ya hari Ki amat Atau pada waktu kita Pertama Mati Kalau kita matikan Energinya udah gak ada Musnah Ya Agnia Nah jadi Energi Tidak bisa Diciptakan Dan tidak bisa Dimusnahkan Nah yang bisa Menciptakan itu Allah Ya Yang bisa Memusnahkan Energi Adalah Allah Kapan dimusnahkan? Pada hari Ki amat Itu total Jadi energi Udah gak ada lagi Pada waktu kita mati Pada waktu Makhluk Hidup mati Jadi kalau Pohon Mati Ya gak ada energi Kalau kita mati Energi suara kita Ada gak? Ya gak ada Udah mati Jadi suara itu adalah Energi Oke Lalu Hukum Termodinamika Kedua Jadi yang Hukum Termodinamika Pertama itu adalah Haknya Tuhan Haknya Allah Subhanallah Ya Sekarang Hukum Termodinamika Kedua Bunyinya Apa? Jasi Ya Jasi Silahkan Jasi Ya Pak Termodinamika Dua itu Bunyinya adalah Proses transformasi Energi itu Tidak Berlangsung Atau terjadi Secara Berhasil 100% Tapi Pasti ada Sesuatu Yang harus Dibuang Atau Yang tidak Berguna Lagi Dengan Entropi Ya Oke Jadi Transformasi Energi Perpindahan Perpindahan Energi Energi itu Asalnya Dari mana Dari alam ini Jadi Apa yang Dijawab oleh Jasi adalah Benar Transformasi Energi Tidak Tidak pernah Berlangsung Sempurna Selalu Disertai Entropi Atau Sisa Ya Nah Pertanyaannya Sekarang adalah Energi Suara Saya Suara Kita Itu asalnya Dari mana Dari Pitas suara Pitas suara Pitas suara Dari mana Pitas suara Berarti ada yang Menggerakkan Udara Ya Udara Udara Itu yang Menggerakkan Dari Yang Menggerakkan Udara Sehingga Kita bisa Bernafas Energi Juga Nah Sekarang Dari mana Energinya Kita bisa Bersuara Bisa Hidup Itu karena Adanya Energi Kalau Musnah Tadi Ya Mati Sudah Nggak bisa Bersuara Lagi Bergerak Sudah Nggak bisa Jadi Kedua Hukum Ini Sangat Sangat Mutual Ya Dalam Hukum Lingkungan Lingkungan Selalu Jadi Suara Saya Asalnya Adalah Dari Energi Suara Suara Tadi Energi Kita Dari Makanan Saya Tadi pagi Makan Nasi Oke Nasi Itu adalah Materi Nah Materi Tadi Adanya Dengan Adanya Proses Metabolisme Tubuh Maka Makanan Tadi Berubah Menjadi Energi Nah Itulah Namanya Transformasi Energi Beberapa Pertemuan Yang Lalu Saya Mengatakan Kalau Kita Makan Satu Piring Kita Makan Nasi Satu Piring Ini Piring Makan Pertanyaannya Kalau Kita Makan Pindahkan Materinya Materi Dari Piring Kemulut Pertanyaannya Apakah Perpindahannya Sempurna Tidak Ketidak Sempurnanya Apa Ketidak Sempurnanya Jadi Nasi Di Piring Ini Saya Makan Masuk Mulut Tubuh Pertanyaannya Waktu Pindah Dari Piring Kem Tubuh Saya Atau Mulut Saya Perpindahannya Tidak Sempurna Jadi Transformasi Materi Ataupun Transformasi Energi Tidak Pernah Berlangsung Sempurna Selalu Diserpai Entropi Oke Ada yang Bisa Jawab Mehta Mehta Mau menjawab Silahkan Tidak Maaf Boleh Diulang Bapak Tadi Pertanyaan Jadi Kita Tadi Pagi Atau Mehta Tadi Pagi Sarapannya Apa Nasi Uduk Bontong Nasi Goreng Hubur Ayam Belum Sarapan Oh Belum Sarapan Kepuasa Misalkan Makan Sarapan Pagi Nasi Goreng Atau Nasi Kuning Nasi Goreng Satu Piring Satu Mangkok Pertanyaannya Apakah Satu Piring Nasi Goreng Tadi 100% Pindah Ke Mulut Saya Tidak Ada Sisa Sisa Makanan Yang Tidak Termakan Itulah Namanya Entropi Entropi Ada Sisa Jadi Entropi Itu adalah Limbah Ya Sisa Polutan Yang bikin Kacauan Bikin Kesemrawutan Yang bikin Ketidaksempurnaan Itu Adalah Entropi Jadi Apapun Ya Apapun Yang dipindah-pindahkan Itu Selalu Ada Ketidaksempurna Misalnya Piring ini Saja Piring ini Saya pindah-pindahkan Atau Saya goyang-goyangkan Kan berpindah Itu Ya Nah Perpindahin Energinya Ada kerugian Enggak Ada Untuk apa Pareda Menggerak-gerakannya Kan Tidak ada Manfaat Pindahkan Piring sini Pindah sini Pindah sana Atau Saya mondar Mandir Di dalam Kelas Saya mondar Mandir Depan Kelas Lakan Kelas Depan Kelas Lakan Kelas Nah Pertanyaannya Kan Untuk Apa Kita Menarmadir Saya Menarmadir Kan Seperti Orang Gila Tidak Ada Manfaat Nah Segala Sesuatu Yang Tidak Bermanfaat Dari Proses Transformasi Tadi Itu Adalah Entropi Paham Ya Sisa Entropi Berasisa Atau Di dalam Hukum Sunatullah Disebut Ketidaksempurnaan Jadi Apapun Yang ada Di Alam Ini Selalu Tidaksempurna Atau Selalu Ada Ketidaksempurnaan Pasti Ada Ketidaksempurnaan Nah Ketidaksempurnaannya Itulah Namanya Entropi Paham Semua Semua Sisa Semua Yang Tidak Bermanfaat Itu Adalah Entropi Sama Halnya Kalau Kita Makan Nasi Nasinya Berkualitas Lau Pau Berkualitas Kemudian Kita Makan Tapi Makannya Satu Kintal Satu Kintal Itu 100 Kilo Sekali Makan Apa yang Terjadi Yang mungkin Pingsan Bisa 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 Mati Itu Jadi Di dalam Kehidupan Kita itu Ada Batasnya Ada Batas Tidak 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 Yang Sempurna 100% Jadi Semua Kita Tidak Ada Lalu Tadi Suara Saya Suara Saya Tadi Adalah Energi Suara Asalnya Dari Makanan Makanan Tadi Dari Padi Padi Itu Energinya Dari Mana Dari Proses Foto Sintesa Dari Matahari Jadi Suara Saya Ini Adalah Proses Transformasi Energi Dari Energi Mata Matahari Jadi Sumber Energi Kita Ini Sumber Dari Sumber Sumber Energi Itu Adalah Matahari Lalu Siapa Yang Buat Yang Buat Tuhan Kapan Hancurnya Ya Hari Kiamat Gitu Ya Nah Apapun Yang Kita Peguat Di Muka Bungi Ini Di Alam Ini Di Lingkungan Kita Selalu Ada Ketidak Sempurnaan Dan Ketidak Sempurnaannya Itu Antara Lain Adalah Limbah Dan Pencemaran Iya Nah Tadi Saya Mengatakan Bahwa Hukum Alam Itu Sama Dengan Sunatullah Kata Agama Islam Jadi Sunatullah Itu Ada Dua Tadi Satu Hukum Termodinamika Pertama Yang Menyebutkan Energi Tidak Bisa Diciptakan Dan Energi Tidak Bisa Dimusnahkan So What Begitu Loh Yang Yang Bisa Menciptakan Energi Tidak Tuhan Yang Bisa Memusnahkan Energi Tidak Tuhan Kemuka Kemuka Bumi Ini Tuhan Sudah Mengutus Yang Namanya Manusia Tugas Manusia Kemuka Bumi Ini Sebagai Apa Siapa Yang Bisa Menjawab Khalifah Atau Pemimpin Khalifah Ya Khalifat Ya Syair Siapa Syair Ya Khalifah Khalifat Nah Khalifah Itu Fungsi Tugasnya Sebagai Apa Yang Memimpin Kelompok Itu Pak Atau Mengatur Istilahnya Mengatur Tata Dunia Mungkin Enggak Tapi Intinya Yang Memimpin Banyak Umat Untuk Kesabu Ajaran Gitu Ya Kebanyakan Umat Islam Menyatakan Bahwa Khalifah Itu Adalah Pengimpin Ya Tapi Menurut Menurut Saya Bukan Bukan Pengimpin Khalifat Allah Itu Adalah Orang Yang Tidak Merusak Alam Orang Yang Tidak Orang Yang Apa Tidak Menumpahkan Darah Ya Pokoknya Gak Gak Boleh Merusak Mencegah Terjadinya Kerusakan Lingkungan Kerusakan Kerusakan Orang Lain Kerusakan Hewan Hewan Lain Kerusakan Hutan Jadi Tugasnya Adalah Memelihara Memelihara Alam Ini Itu Adalah Tugas Dari Khalifah Oke Saya Mau Tanya Coba Silmi Mana Silmi 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 Coba Jelaskan Jelaskan Yang Dikatakan Tadi Khalifah Itu Tidak Merusak Alam Jadi Tugas Khalifah Tidak Merusak Alam Coba Jelaskan Khalifah Itu Izmin Jawab Pak Khalifah Itu Tidak Merusak Alam Berarti Dia Menjaga Alam Yang Ada Di Sekitarnya Agar Agar Bisa Memenuhi Kebutuhan Setiap Apa-apa Yang Ada Di Alam Tersebut Sekarang Pak Reda Stop Kalau Tadi Pak Reda Menudahkan Bahwa Khalifah Tullah Itu Dalap Orang Yang Merawat Alam Yang Merawat Halifah Sekarang Pertanyaan Dibalik Bagaimana Kalau Khalifah Yang Dia Seharusnya Berfungsi Bertugas Sebagai Khalifah Tapi Tidak Melaksanakannya Justru Sebaliknya Dia Disuruh Merawat Alam Jangan Menebang Hutan Nah Sekarang Justru Dia Menebang Hutan Apa Yang Akan Terjadi Kalau Misalkan Dia Justru Tidak Menjaga Alam Berarti Khalifah Itu Dia Tidak Amanah Dengan Apa Yang Harus Dilakukan Di Dunia Dan Itu Akan Membuat Kerusakan Di Dunia Itu Sendiri Apa Yang Akan Terjadi Hukum Alam Sudah Menjelaskan Kalau Khalifah Itu Merusak Alam Coba yang lain Yang jawab Siapa Yang bisa Jawab Lain Siapa Coba Ratu Saya Coba Pak Oke Sayid Mungkin Kembali Lagi Sayid Yang jauh Siapa Iya Pak Sayid Oke Silahkan Mungkin Kembali Lagi Ke hukum Termondidonami Kayak Yang pertama Ya Pak Apa Energi Itu Tidak Bisa Dicitakan Jadinya Semakin Kita Merusak Energi Yang Ada Di Waalaikumsalam Wow Oke Oke Terima kasih Cet FD1 Aja Loh Terima kasih Mute Kayak DPR Eh Mungkin Sembaring Kita Cari Jawaban Juga Guys Nanti Bantu Jawab Gitu Biar Kelihatan Aktif Aja Kita Oke 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 Emang Emang Apa Jawab Dari Gue Kembali Lagi Ke Hukum Termodinamika Yang pertama Jadi Energi Tidak Bisa Diciptain Lagi Kalau Semakin Dirusak Dirusaknya Alam Ini Gitu Terima kasih Oke Pak Maaf Saya Ada Kedatangan Pak Rektor Eh Rektor Setidak Hari ini Baru Dimulai Pelaksanaan PTM Perkulian Tetap Muka Sebagian Jadi Rektor Berkeliling Ada di Mo Saya Sekarang Ada di Kantor Di Pak Sekne Tadi Silahkan Dilanjutkan Syed Oke Pak Jadi Tadi Kalau Semakin Dirusaknya Alam Gitu Oleh Khalifah Tersebut Kembali Ke Hukum Termodinamika Yang pertama Berarti Energi Yang ada Di alam Ini Semakin Dihilangkan Gitu Pak Jadi Maksudnya Gini Tadi kan Khalifah Adalah Putusan Allah Ya Allah Mengutus Khalifah Ke Muka Bumi Tadi kan Saya Mengatakan Khalifah Itu adalah Pemimpin Saya Menyanggah Bukan Pemimpin Tetapi Adalah Orang Yang Tidak Merusak Alam Namun Justru Yang terjadi Sekarang Adalah Banyak Manusia Yang Khalifah Tadi Yang Merusak Alam Termasuk Kita Buang Sampah Sembarangan Nah Apa yang terjadi Kalau kita Melawan Hukum Alam Menebang Hutan Membuang Sampah Menebang Membuka Lahan Di Lerengan Dan lain sebagainya Apa yang akan Terjadi Ya begitu Pak Kayak Yang bakal terjadi Jika Contohnya Kita menebang Pohon Terus Ya Makasih Oke Lanjutkan Jadi gini aja Jadi apa yang Sampaikan tadi Yang 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 akan Terjadi adalah Laknatullah Jadi Kalau Sunatullah Itu Harus Nikuti Hukum-hukum Sunatullah Ketentuan Ketentuan Allah Dimana Ketentuan Allah Itu adalah Jangan Merusak Alam Jadi Khalifah Itu Diutus Kemukabungnya Adalah Untuk Memelihara Alam Bukan Sebagai Pemimpin Ya Jadi Kita Tugasnya Adalah Memelihara Alam Paling Tidak Jangan Merusak Alam Apa Contohnya Tidak Merusak Alam Jangan Bikin Sampah Jangan Buang Sampah Sembarangan Contohnya Orang Bikin Sampah Kita Yang Menghasilkan Sampah Adalah Orang-orang Bodoh Yang Tidak Memakai Barang Secara Berkualitas Berkualitas Kalau Kita Menggunakan Sesuatu Hal Yang Tidak Berkualitas Kan Menciptakan Sampah Pengen Beli Sepatu Ada Sepatu Yang Berkualitas Yang Kita Beli Adalah Sepatu Abal-Abal Akibatnya Apa Sampahnya Semakin Banyak Artinya Kita Beli Sampah Jadi Kalau Kita Beli Sepatu Cari Sepatu Yang Berkualitas Mahal Tidak Apa-apa Memang Lingkungan Itu Mahal Jangan Cari Barang Murah Barang Murah Cepat Jadi Sampah Artinya Kita Berkontribusi Menciptakan Sampah Memproduksi Sampah Membuang Sampah Dan Itu Adalah Prilaku Bukan Sebagai Khalifatullah Ya Khalifatullah Harus Mampu Memilih Barang Memproduksi Barang Yang Berkualitas Jangan Memproduksi Barang Abal-Abal Yang Merusak Lingkungan Yang Merusak Anak Contohnya Makanan Makanan Anak-anak Itu Makanan Ciki Itu Kan Banyak Apa Namanya Saya Nggak Tahu Persis Mungkin Mas Mas Apa Namanya Apa Yang Bikin Ciki Itu Apa Namanya Bikin Lezat Di Lidah Apa Ya 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 Benar MSG Jadi Kalau Kita Membuat Produk Kemudian Berlebihan Menggunakan MSP Ya Akibatnya Itu Timbul Penyakit Artinya Kita Telah Merusak Anak-anak Ya Itu Saya Kata-kata Bahwa Kalau Khalifah Sudah Tidak Ber Ber Berpilaku Sebagaimana Allah Turunkan Khalifah Itu Sebagai Orang Yang Tidak Merawat Alam Atau Justru Dia Merusak Alam Maka Yang Datang Adalah Lak Natulah Nah Sekarang Timbul Pertanyaan Apa Kaitannya Dengan Kelajaran Hari Ini Entropi Siapa Yang Bisa Jelaskan Pelajaran Kita Ini Antara Sunatullah Sunatullah Itu Hukum Termodinamika Pertama Dan Hukum Termodinamika Kedua Apa Kaitannya Dengan Entropi Kemudian Lebih Dalam Lagi Apa Kaitannya Dengan Ilmu Kesehatan Masyarakat Ilmu Kesehatan Lingkungan Sangat Terat Sekaligus Silahkan Ada yang Mau berkomentar Isin mencoba Sepert Ditanya Antara Halifah Lalu Menjaga Lingkungan Dengan Entropi Sendiri Menurut saya Kalau misalnya Dilihat Dari Pengertian Entropi Itu Sisa-sisa Dari Proses Proses Apa Yang Sisa-sisanya Kurang berguna Kita Melakukan Kita Hidupan Sisa-sisanya Dimana Pasti Sisa-sisa Itu Akan Kebuang Kelihkungan Misalnya Aktifitas Fabrik Ada Sisanya Asap Dan Asap Ini Akan Terlepaskan Kelihkungan Dan Nampaknya Akan Kena Kemanusia Misalnya Dari Kesehatan Itu Mungkin Penyakit Dari Penafasan Dan Menurut saya Hubungan Itu Ada Kaitan Antara Kita Sebagai Manusia Sebagai Halifah Untuk Menjaga Lingkungan Dalam Arti Kalau Kita Menjaga Lingkungan Pasti Lingkungan Duga Akan Baik Kalau Kita Merusak Lingkungan Dampaknya Akan Ke kita Dari Hasil Kehidupan Kita Sehari-hari Kayak Contohnya Asap Fabrik Itu Tadi Jadi Kita Harus Menjaga Lingkungan Agar Entropinya Ini Dalam Merusak Lingkungan Yang Dimana Pasti Dari Lingkungan Itu Akan Kembali Lagi Ke kita Terima kasih Pak Bagus Testimoni Katakan Jadi Kita Manusia Itu Oleh Ilmu Lingkungan Itu Kita Back To Sunatullah Kembali Ke Sunatullah Kita Harus Berperilaku Kembali Ke Hukum Termodinamika Satu Dan Hukum Termodinamika Ke Dua Itu Harus Kita Hayati Pahami Dan Lakukan Jadi Tujuan Utama Kita Dalam Widupan Ini Untuk Mencapai Kesempurnaan Meskipun Nantinya Tidak Sempurna Kita Hanya Mengarah Pada Kesempurnaan Untuk Kesempurnaan Itu Maka Sebagai Contoh Sebagai Contoh Adalah Kita Kemakan Pasti Ada Tinja Tinja Itu Kita Buang Tapi Kita Membuang Pada Tempat Oke Nah Untuk Itu Kalau Kalau Kita Ada Sampah Di Rumah Maka Sampah Itu Harus Kita Buang Pada Tempatnya Jadi Melepas Entropi Melepas Entropi Itu Harus Pada Tempatnya Supaya Tidak Lebih Mencemari Kelimpungan Ya Contohnya Kalau kita Buang Berah Kan Harus Di Wiser Tidak Moving Di Lantai Rumah Kita Di Kamar Tidur Jadi Harus Di Tempatnya Buang Sampah Ya Harus Di Tempatnya Bagaimana Kalau Seandainya Sampah Kita Banyak Apa Yang Sesungguh Terjadi Terlalu Banyak Sampah Artinya Entropinya Banyak Berarti Ada Masalah Di Dalam Proses Proses Kehidupannya Sama Halnya Kalau Kita Memaaf DAP Beraknya Banyak Dan Bagaimana Kualitas Orang Bagus Atau Jelek Orang Baik Baik Justru Tidak Baik Tidak Baik Tidak Baik Kan Biasanya Disuguh Kalau Kita Suka Menceret Atau Diare Diare Itu kan Entropinya Banyak Maka Selalu Minum Obatnya Entro Entro Obat Diare Menceret Entrostop Pernah dengar Obat Diare Entrostop Apa Nah Jadi Entrostop Itu adalah Stop Entropi Nah Lalu Di alam ini Entropi itu Apa saja Satu Tinggal Jelas ya Namanya Limbah Pencing Itu adalah Air Limbah Ingus Itu adalah Limbah Limbah Cair Bukan Air Limbah Air Cair Air Mata Itu Air Limbah Congean Limbah Cair Bukan Air Limbah Limbah Cair Beda ya Limbah Cair Dengan Air Limbah Ingus Ya Limbah Cair Keringat Keringat Itu kan Entropi Yang menguap Dari tubuh Baunya Bau Busuk Kalau kita Maku Banyakan Makan Misalnya Mbak Makan Telur Makan Yang Protein Ya Protein Protein Ada 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 H2S Tapi Kalau Misalnya Kencing Kencing Tidak Ada yang Busuk Tapi Kencing Itu Biasanya Kalau Limbah Limbahnya Kualitasnya Jelek Baunya Pesing Ya Gak Ada yang Air Pencingnya Busuk Gak Ada Yang Ada Air Pencingnya Hamis Atau Zulfa Apa Biasanya Sebutannya Zulfa Zulfa ZAB Apa Sebutannya Kalau Orang Bau Atau Keteng Alam Bicara Mulutnya Wah Pak Redam Mulutnya Bau Baunya Bau Apa Bau Busuk Bau Jigong Nah Jigong Itu Adalah Amonia Air Kencing Adalah Amonia Kalau Bau Mulutnya Bawa Busuk Berarti Ada Yang Terjadi Luka Dalam Infeksi Atau Dari Makanan Yang Busuk Di Dalam Tubuhnya Dan Itu Semua Adalah Entropi Nah Entropinya Semakin Banyak Maka Makin Tidak Berkualitas Lingkungan Hidup Jadi Di lingkungan Kita Banyak Lampah Berarti Tidak Berkualitas Di Lingkungan Kita Orang Punya WC Sedikit Tapi Buang Ajar Dimana Mana Jelas Lingkungannya Buru Tidak Efisien Di Dalam Kehidupan Kita Kita Harus Mengarap Efisiensi Yang Tinggi Produktivitas Yang Tinggi Sehingga Kehidupan Kualitas Kehidupan Kita Semakin Baik Oke Nah Entropi Tadi Adalah Hasil Dari Proses Bisa Perpindahan Teri Perpindahan Energi Perpindahan Materi Atau Perubahan Materi Atau Perubahan Energi Itu Menimbulkan Sisa Menimbulkan Polutan Menimbulkan Sampah Menimbulkan Ya Kesimpulannya Adalah Entropi Nah Entropi Itu Sendiri Bagi Dua Ada Entropi Dalam Bentuk Materi Ya Entropi Dalam Bentuk Material Itu Adalah Limbah Tadi Kalau Limbah Pasti Material Yang Kedua Adalah Polutan Jadi Entropi Dalam Bentuk Polutan Kalau Bentuk Polutan Itu Adalah Yang Non Material Jadi Entropi Bentuk Polutan Itu Adalah Non Material Contohnya Apa Polutan Karbon Monoksida Pak Karbon Monoksida Oke Kemudian Karbon Dioksida Dari mulut Kita Keluar Karbon Dioksida Asap Nelpot Adalah Polutan Kemudian Panas Tubuh kita Panas Nggak Nah Kalau Panasnya Tinggi Berarti Itu Adalah Polutan Polutan Kentut Polutan Air Luda Polutan Nah Air Luda Kalau Kita Meluda Itu Kan Harus Pada Tempatnya Sama Seperti Kita Buang Buang Air Besar Jangan Sembarangan Meluda Ya Kemudian Suara Suara Kita Itu Ya Harus Diatur Karena Dia bisa Berubah Menjadi Entropi Coba Saya Ngomongnya Kasar Ke Mahasiswa Ya Saya Itu Ngomongnya Kasar Itu Kan Polutan Bisa Berbalik Pada Saya Jadi Malapetaka Atau Tadi Apa Namanya Musibah Atau Apa Tadi Kebalikan Dari Kebalikan Dari Apa Tadi Manusia Tempat Tempat Satu Hal Lagi Ini Juga Nasehat Buat Kita Kita Dalam Kehidupan Kita Kita Dianjurkan Bersedekat Bersedekat Dan Itu Adalah Wajib Hukumnya Kalau Kalau kita Bersedekat Yang Utama Sekali Kita Bersedekat Kepada Siapa Coba Zulfa Saya Tanya Zulfa ZAB Zulfa Nama Panjangnya Apa Ya Pak Nama Panjangnya ZAB Zurya Aidiputri Zurya Aidiputri Oh putri B Aidiputrinya Itu nyambung Pak Jadi Satu Oke Apa Pertanyaan Pak Reda Berusaha Sama Kali Kita Harus Berbakti Sama Siapa Bersedekat Oh iya Bersedekat Sama Fakir Miskin Atau Yatim Piatu Komen saya Ada yang bertambah Pendapat lain Kalau kita Bersedekat Utamanya Kemana Saya Menjawab Ya Kawas Ini pernah ditanyakan Sebelumnya Untuk Ini sih Keluarga Orang tua Ya Jadi Bersedekat Itu adalah Pada orang tua Ya Zulfa Sedekat Itu Tidak Fakir Miskin Enggak Utamanya Orang tua Kita Yang Masih Hidup Sadakoh Sadakoh Itu Adalah Sama Dengan Entropi Tadi Harus Kita Buang Jadi Misalnya Saya Punya Gaji Satu Juta Zulfa Satu Juta Gaji Maka Satu Juta Tadi Habis Enggak Kira-kira Dimakan Menurut Hukum Alam Tadi Enggak Harus Dikeluarkan Dua Setengah Persen Wajib Dikeluarkan Dua Setengah Persen Untuk Seder Sedekah Jadi Punya Uang Dapat Penghasilan Satu Juta Maka 25% 25 Rp Itu harus Disedekahkan Disedekahkan Kepada Siapa Yaitu Kepada Orang Tua Sekarang Saya bertanya Safira Coba Iya Pak Safira Coba Jawab Sedekah Pada Orang Tua Iya Pak Mau Mau Tadi Gimana Jadi Kalau Kita Tadi Kaitannya Dengan Entropi Dan Saya Ngatakan Entropi Sedekah Itu Adalah Entropi Bisa Enggak Menjelaskan Tidak Sedekah 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 Orang Tapi Keluarga Sendiri Enggak Itu Berarti Buang Sedekah Itu Enggak Ke Yang Tepat Jadi Menempatkan Entropi Tidak Pada Tempat 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 Menempatkan Entropi Sedekah Itu Pada Orang Tua Lalu Bagaimana Kalau Seandainya Orang Tua Kaya Coba Ajrina Kalau Orang Tua Kaya Pak Ajrina Orang Tuanya Kaya Terus Ajrina Kebetulan Punya Lagi 10 Juta Sebulan Nah Kan Harus Sedekah Itu Nah Sedekah Menurut Hukum Islam Itu Hukum Alam Harus Kepada Tempatnya Tempatnya Siapa Ya Orang Tua Gimana Mungkin Itu Si Pak Sebenarnya Jatuhnya Bukan sedekah Kalau orang Tua Kaya Karena Secara Ekonomi Orang Tua Sudah Gak Gak Butuh Gantuan Secara Ekonomi Tapi Sebagai Anak Kan Kayak Bisa Kita Kasih Kasih Apa Ke Orang Tua Pak Gitu Oke Pertanyaan Saya Teruskan Lagi Apakah Sedekah Itu Harus Dalam Bentuk Materi Siapa Bisa Jawab Apakah Sedekah Itu Atau Tadi Entropi Selalu Dalam Bentuk Materi Coba Metak Metak Kayaknya Paham Bapak Untuk Sedekah Izin Menjawab Pak Sedekah Tidak Mesti Dengan Materi Seperti Yang Tadi Bapak Bilang Untuk Entropi Itu Bisa Berupa Material Bisa Berupa Non Material Jadi Untuk Sedekah Sendiri Tidak Mesti Dalam Material Misalnya Senyum Itu Adalah Senyum Jadi Senyum Itu Adalah Energi Ya Oke Butul Itu Minta Jadi Kalau kita Sedekah Tidak Selalu Berupa Uang Senyum Bersikap Ramah Bersikap Menghormati Orang tua Menghormati Orang lain Itu adalah Sedekah Dan Itu Harus Kita Melakukan Setiap Hari Bersedekah Setiap Hari Jadi Bersedekah Itu Bukan Materi Jadi Ada Materi Ada Energi Materi Itu Uang Sedekah Dengan Uang Mengusap Misalnya Kita Ketemu Anak-anak Mengusap Kepalanya Itu Adalah Kasih Sayang Kasih Sayang Itu Adalah Energi Bukan Materi Nah Ajrina Lihatkan Ibunya Atau Siapa Ibu-ibu Sedang Menggendong Bayi Bayi Digendong Itu Diltakan Sebaik Dia Pas Bakanan Coba Siapa Yang Tergantung Ada Yang Kiri Yang Kanan Tapi Utamanya Dimana Kiri Apa Kanan Di Kiri Di Kiri Kalau Saya Lihat Kiri Timbul Pertanyaan So What Gitu Loh Siapa Yang Bisa Jawab Mengapa Kalau Mendong Bayi Itu Sebaik Tiri Silahkan Nanti Silahkan Saya Lihat Kelas C Mana Kelas C Sekar Ica Mana Sekar Iya Pak Nah Ayo Kalau Apa Seorang Ibu Menggendong Bayinya Itu Tadi Ajarina Bilang Sebelah Kiri Gendong Tarok Apa Badannya Sebelah Kiri Mengapa Terima Belum Menjawab Pak Dulu Siapa Tahu Si Ananya Bisa Jawab Mungkin Karena Lebih Nyaman Sebelah Kiri Pak Ya Mungkin Nyaman Nyaman Sebelah Kiri Iya Pak Oke Nyaman Sebelah Kiri Siapa Yang Bisa Jawab Pak 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 Dari Penglihatan Saya Pak Biasanya Kalau Gendong Tahan-kanan Itu Buat Kukukin Anak Bayinya Pak Buat Nus-nus Itu Buat Kukukin Biar Nangis Siapa Yang Bisa Menjawab Secara Gitu Itu Kaitannya Dengan Energi Saya Menjawab Siapa Anisa Menjawab Adela Adela Maharani Kalau Kurang Kedengaran Siapa Izin Menjawab Adela Adela Oke Silahkan Adela Kalau Pengetahuan Dari Ibu Saya Jadi Kenapa Bayi Digendong Suaranya Agak Agak Lemah Ya Halo Ya Ya Jadi itu Kenapa Bayi Digendongnya Di Sisi Kiri Itu Kalau Orang Tua Saya Itu Jadi Bayinya Itu Mendengar Getak Jantung Ibunya Gitu Buka Pak Iya Jantung Jantung Itu Sebagai Apa Dalam Tubuh Kita Coba Safira Jantung Kita Itu Kan Dari Sebelah Kiri Ya Dalam Tubuh Kita Itu Jantung Itu Fungsinya Sebagai Apa Nah Ini Kesehatan Coba Eh Ya Safira Safira Saya Minta Jawaban Ya Buat Ini Pak Biar Hidup Gitu Sumber Energi Juga Disitu Iya Jadi Kalau Jantung Kita Sudah Gak Bergerak Mati Jadi Pusat Energi Kita Adalah Di Hati Jantung Hati Namanya Jantung Hati Kalau Jantung Sudah Gak Bergerak Mati Jantung Itu Adalah Pusat Pusat Energi Kita Pusat Bedarnya Hati Itu Dekat Dengan Jantung Jadi Kalau Kita Memotorskan Sesuatu Itu Difikir Dengan Otak Kemudian Kutuskan Oleh Hati Maksudnya Orang Ngatakan Nur Aini Nur Aini Ada yang Namanya Nur Aini Dan Nur Aini Nur Aini Itu Adalah Mata Hati Jadi Melakukan Sesuatu Itu Harus Dengan Mata Hati Dan Ikhlas Mikir Kaya Otak Tapi Memutuskannya Dengan Hati Jangan Memutuskan Segala Satu Dengan Otak Karena Otak Itu Tahu Ada Otak Tidih Otak Kanan Dia Berfikir Mana yang Positif Mana yang Negatif Kemudian Lalu Diputuskan Kolek Hatinya Maka Mata Hati Itu Yang Bergerak Jadi Kalau Kasih Sayang Itu Selalu Anak Itu Dilekaskan Ke Bagian Kiri Karena Disitu Adalah Rasa Jantungnya Jadi Pusat Energi Tadi Kata Adela Betul Sekali Gak Ada Orang Kalau Ada Orang Gendong Anak Terparuh Di Punggung Gak Bener Boleh Gendong Anak Ya Boleh Kalau Udah Capek Sebelah Kiri Begitu Pertama Kali Menyusui Bayi Itu Selalu Diberikan Yang Sebelah Kiri Selalu Yang Sebelah Kiri Kalau Sebelah Kiri Sudah Baru Sebelah Kanan Jadi Kasih Sayang Itu Adalah Energi Kemudian Sedekah Tadi Sedekah Itu Adalah Kasih Sayang Jadi Dicalurkan Pada Tempatnya Jadi Sedekah Sedekah Pada Yang Yang Sama Dengan Membuang Membuang Limba Nah Lalu Bagaimana Kalau sedekah Terlalu Banyak Apa Sama Maknanya Dengan Apa Namanya Buang Buang Ajak Yang Banyak Enggak Kalau Sedekah Itu kan 2,5% Di luar Itu Itu bukan Limbah Lagi Yang Wajib Kita Keluarkan Itu kan Limbah Tapi Limbahnya Sudah Dibatasi Minimum Adalah 2,5% Kalau Lebih Jatuhnya Bukan Sedekah Lagi Tapi Impact Saya Nga Jadi Entropi Oh Ini Yang Medan Bukan Ini Apanya Sudah Nggak Ini Mengambil Casa Tangan Kejala Dengan KC Ubah Akan Bicu Iya Jadi Gini Kebijakannya Adalah Menunggu Menunggu Surat Dari Surat Dari Apa Dari Mana Kajian Udah Dari Bande Setelah Terkeluar Nanti Jadi Sekarang Kalau Mambut Kita Berikan Fotokopinya Fotokopinya Ijazahnya Pasti Berikan Untuk Perlu Melamar Pekerjaan Iya Kalau Murug Itu Soalnya Ada Kata Di atas Saya Juga Yang saya Tersedak Soal Nggak 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 Sebentar Baik Saya Akhiri Pertemuan Kita Terima Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sehat Semua Ya Assalamualaikum Terima kasih Tunggu Tunggu Terima kasih.